Intro Dua orang tewas saat sebuah mobil menabrak sejuda pengendara di jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemendagri tetap menunjuk TNI aktif jadi PLT Bupati meski dilarang undang-undang. Mantan Bintang Real Madrid dan Arsenal, Mesut Ozil tiba di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyu sepagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita-berita tanpa tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan diantaranya Menteri Agama memastikan persiapan haji tidak terganggu di tengah kebijakan Arab Saudi yang melarang warganya ke Indonesia. Bersama saya Brimana Tenaya, inilah Anyu sepagi selengkapnya. Bangunan kedai, kopi, dan bengkel motor di Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu malam terbakar. Meskipun tak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api melalap habis dua unit bangunan semi-permanen yang merupakan kedai kopi dan bengkel motor di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kencangnya angin dan banyaknya material yang sudah terbakar membuat api membesar hingga menghabiskan seluruh isi bangunan. Api berhasil dipadamkan dalam waktu satu jam dengan mengerakkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Api diduga akibat korsleting listrik dari bangunan bengkel motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Deli dari Sendak, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINUS melaporkan. Kebakaran melanda sebuah ruko tiga lantai tempat penjualan perlengkapan sembah yang umat muda yang berada di Teluk Gong, Penjaringan Jakarta Utara. Api meluduskan barang-barang yang disimpan di lantai tiga ruko. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api terlihat menyala di dalam lantai tiga ruko. Api membakar barang-barang perlengkapan sembahyang yang tersimpan di dalam dus. Para pekerja toko berusaha menyelamatkan barang-barang lainnya di lantai dua dengan memindahkannya ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan setelah hampir satu jam. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemilik dan karyawan berhasil menyelamatkan diri. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, INews melaporkan. Diduga melaju dalam kecepatan tinggi, sebuah kendaraan SUV menabrak beberapa pengendara sepeda motor dan dua minibus di jalan MT Haryono, Pancolan, Jakarta Selatan. Dua pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Dua pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi dan beberapa pengendara lainnya mengalami luka-luka usai ditabrak sebuah mobil jenis SUV di jalan MT Haryono, Pancolan, Jakarta Selatan. Peristiwa keselakaan ini berawal saat kendaraan SUV melaju dari arah Cawang menuju ke Pancolan. Namun mobil tersebut hilang kendali dan menabrak sedikitnya enam kendaraan sepeda motor di depannya dan dua kendaraan minibus. Memang nabrak dari belakang awalnya memang udah berhenti di ujung sana, Bang. Sudah diteriakin sama orang-orang, kenapa berhenti ngegas. Setelah itu nggak lama dia jalan diruduk motor. Berapa motor lah, sekitar lima atau enam motor yang disiruduk sama dia. Nggak lama kejadian motor disiruduk, mobil saya yang ditabrak. Saya ngambil banting setir ke kanan, langsung saya ngambil rem. Sebuah minibus ludus terbakar di SPBU Batoh, Banda Aceh. Penyebab kebakaran diduga terjadi akibat kesalahan saat pengisian bahan bakar. Sebuah minibus milik warga dilalap api saat mengisi bahan bakar di SPBU Batoh, Banda Aceh, Aceh. Kejadian nasi ini berawal dari kesalahan pihak operator SPBU saat mengisi bahan bakar. Mobil yang seharusnya diisi diesel malah diisi pertalait oleh operator. Untuk mengetahui penyebab pasti, kini polisi menurunkan tim Inavis dan akan memeriksa sejumlah saksi. Namun dari pihak operator ada kesilapan. Ada kesilapan sehingga mengisi minyak petalit. Sehingga setelah pengisian itu, dari setengah pengisian, dihentikan langsung didorong mobilnya untuk dikosongkan tankinya. Peristiwa terbakarnya mobil di komplek SPBU Batoh ini sontak menghebohkan warga dan viral tije jaring media sosial. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukri Syafrifudin, AINews melaporkan. Sebuah angkutan umum berpenumpang terguling usai menabrak toko ban di Salatiga, Jawa Tengah. Sopir kehilangan kendali karena berusaha menghindari pemotor yang mendadak berbelok. Kecelakaan sebuah angkutan umum di Jalan Semarang, Solo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat angkut perona yang sedang mengangkut penumpang melaju kencang dari arah Solo menuju Salatiga. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di depannya dan mendadak berbelok ke kanan. Karena panik, sopir kehilangan kendali hingga angkut yang ia kendarai menabrak pemotor, toko ban, lalu terguling. Jadi diduga untuk sopir dari penumpang ini tidak memerhatikan kendaraan depannya dan melewati markah sehingga tak jadi penurunan. Setelah saat ini sudah dicek oleh piket Gakum di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk korban alhamdulillah semuanya selamat hanya mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan ini 15 penumpang luka-luka, sementara pemotor luka berat dan dibawa KRS UD Salatiga. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews melaporkan. Mayat wanita tanpa busana ditemukan di semak-semak jalan tol Jabon. INews pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!